Hai dapat subscriber yang banyak ingin dapat jam tayang yang banyak dari situ nanti akan mendapatkan sesuatu yang banyak kan gitu cita-citanya nah tipnya ini gini tipsnya secara umum ya ini tipsnya secara umum itu sebagai youtuber pemula itu ya harus saling mensupport guys mensupport sesama youtuber pemula jadi toleh kanan lihat kanan kiri lihat depan belakang dan bawah youtuber pemula jangan sampai melihat ke atas guys karena kalau melihat ke atas terlalu silau laksana melihat matahari sangat menyilaukan guys merusak mata dan merusak perasaan Oh ya kadang-kadang kalau YouTube pemula kalau melihat channel-channel besar itu ya ada perasaan dan irinya kok kok bisa gitu ya gitu kan saya itu kan kepingin seperti itu kan gitu nah makanya jangan terlalu banyak melihat ke atas lihat sebelah kanan kiri depan belakang dan bawah Hai jadi intinya adalah Hai sesama youtuber pemula kita harus saling mensupport teman yang ada di sebelah kita sebelah kanan kiri depan belakang dan bawah Hai kunjungi channel mereka lalu subscribe lihat tonton ya tonton tonton video mereka kasih jempol ke atas loh guys jangan ke bawah jempol ke atas lalu tinggalkan dan komentar Nah itu baru youtuber pemula yang yang apa ya yang bijaksana karena karena peduli sama-sesama itu Hai Nah kalau saat seandainya ya ada satu juta youtuber pemula karena ya aku saya yakin bahwa youtuber yang sukses itu hanya sekian persen dari youtuber yang baru merintis itu guys nah seandainya ada satu juta youtuber pemula itu sama-sama saling subscribe dan melihat videonya masing-masing waduh guys pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia guys semua akan dapet rezekinya guys kalau kalau apa namanya kalau semuanya saling bantu gitu guys subscriber minimal yang diminta YouTube yang 1000 itu wah hitungannya nggak hitungan hata apa nggak hitungan bulan nggak nggak hitungan minggu nggak hitungan tahun sehari pun langsung selesai itu kalau tadi kalau Hai kalau saling mendukung guys tapi kalau Hai kalau ini individualis Hai kepinginnya berjuang sendiri-sendiri dengan modal apa modal wah saya ini punya konten yang bagus saya yakin saya yakin-yakinnya dengan konten saya akan akan dapat subscriber dengan cepat nah atau mungkin ada yang nekat beli subscriber wah beli jam tayang waduh di lain konten itu lain kontek guys jadi intinya konten apapun gitu kan kita ngiting nggak nggak sama guys kita punya skill itu nggak sama kalau youtuber yang punya skill yang bagus punya alat yang mahal-mahal punya drone punya apa gitu itu memang dia dimudahkan dengan itu tapi kalau sebagai youtuber pemula terus skillnya pas-pasan modalnya pas-pasan HP aja dapat pinjam nah alat aja dapat pinjam terus bagaimana nasibnya guys kan kasihan guys kasihan saling jadi ya harusnya kita saling ini tadi seperti yang saya bilang awal tadi saling mendukung guys saling mendukung saling menyemangati apapun itu kontennya katakan dia ada-ada seorang teman youtuber kontennya itu hanya guys siram-siram kebun atau mungkin hanya bersih-bersih halaman gitu kan kita harus sangat mengapresiasi wah memberikan semangat guys semangat bersih-bersih guys gitu kan yang bersih loh guys kalau bersih-bersih halaman nanti kalau misal enggak bersih kalau cewek dapat suami yang apa namanya yang wajahnya penuh dengan rambut aduh kalau cowok dapat istri yang wajahnya juga penuh dengan rambut berewak gitu ya itu katanya orang tua gitu dulu itu guys jadi lihat kanan kiri depan belakang bawah jangan memandang ke atas berikan apa ya berikan apa namanya sedikit waktu jangan sedikit ya berikan waktu untuk sesama youtuber pemula eh kemudian apa namanya itu yang jelas kalau kita subscribe sesama youtuber pemula itu jauh bermanfaat daripada subscribe apa namanya subscribe youtuber yang sudah sukses seperti artis gitu seperti para pejabat tokoh masyarakat eh tokoh tokoh dunia tokoh nasional tokoh besi tokoh emas dan sebagainya itu dan tokoh-tokoh yang lain itu wah mereka itu mereka itu sudah banyak yang 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 mensupport guys terutama pergi para penonton yang bukan youtuber loh ya para penonton murni yang mereka enggak 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 apa ya mereka yang bukan youtuber enggak punya channel enggak punya konten jadi hanya murni penonton itu mereka sudah di support sama mereka artis-artis itu dan khusus untuk youtuber ini ya kan ya kita lihat youtube ini kan juga pakai modal guys pakai data dapat apa namanya pakai data yang kita beli kan gitu atau mungkin dapat wifi gratis dari dari kecamatan apa ya dolan apa biasanya di kecamatan kecamatan kan ada wifi gratis tuh nah dapat kecamatan tuh tuh jadi 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 misal kalau kita itu subscribe artis komentar artis ngasih like ke channel mereka 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 makin bersinar guys sementara kita sebagai youtuber pemula ya ya datar-datar saja cenderung guys cenderung aduh guys ikannya guys berapa ton ini guys oh ternyata dari tadi ikannya segini ini ini pantas saja pantas saja kamu ini kecil-kecil juga sudah berani ya tadi makan ini makan pancing ini gak izin orang tua ini pasti jangan diulang ya anak kamu itu masih terlalu kecil untuk merasakan penderitaan hidup di dunia udah udah gak rilis lagi kamu kasihan sekali kamu ini kamu ini ikan apa ini ikan oh ini ikan nila udah udah rilis dia udah lepas dia tidak tahan di tangan saya tuh kan ikan saja merasa prihatin guys di tangan seorang youtuber pemula jadi dia cepet-cepet melepaskan diri gak petah karena dia itu merasa kasihan sama saya oke kita lanjut ya guys ngobrolnya ngomelnya kita lanjut lagi jadi misal kita nih sebagai youtuber pemula subscribe like kemudian apalagi like kemudian komen ke artis atau youtuber-youtuber besar ayo kira-kira ini pertanyaannya mungkin gak mungkin gak mereka subscriber balik subscribe balik komentar balik like balik ayo mungkin gak ayo jawab dengan jujur pertanyaan saya mungkin 0,00 sekian persen dan bisa jadi tidak mungkin tuh kan dapat lagi guys yuk ini anak-anak ini berani sekali sama orang tua jatuh guys jatuh guys aduh jatuh lagi guys sama seperti yang tadi gak tahan di tangan seorang youtuber pemula dah kita lanjut lagi mudah-mudahan ibunya abis ini yang makan ayo pertanyaan saya yang tadi guys kira-kira mungkin gak artis yang terkenal itu subscribe balik komen balik like balik ke kita youtuber pemula peluangnya mungkin gak wah peluangnya sangat kecil guys bahkan gak mungkin guys kalau bisa saya bilang gak mungkin tapi kalau kita kita like subscribe komen ke sesama youtuber pemula peluangnya 50% keatas eh kok 50% 70% bahkan 80% bahkan 90% kita dapat feedback feedback apa feedbacknya berupa subscribe balik komen balik like like juga kayaknya cenderung ke like ya bukan dislike karena sesama youtuber pemula itu biasanya saling memang betul-betul saling mensupport bukan dari penonton murni ya biasanya dislike itu datangnya dari penonton murni yang dia bukan yang apa yang mereka yang hanya menonton gak gak tahu rasanya jadi youtuber pemula gak tahu rasanya penderitaan sebagai youtuber pemula mereka wah enteng aja dislike dislike gitu kan komentarnya wah ini ngaco ngaco jelek dan wah kurang ajar itu kan wah pokoknya yang kasar-kasar guys gak ada halusnya itu biasanya muncul dari para penonton murni tapi kalau sesama youtuber pemula itu biasanya sama-sama ikut merasakan penderitaan guys oh ya sudah ya sudah walaupun jelek gak apa-apa gitu kan sama-sama sambil klik like itu walaupun dengan berat hati sambil ngelus dada sambil ngelus kaki aduh gak dapat itu itu mereka bisa memahami bagaimana menjadi seorang youtuber pemula itu perjuangannya sungguh-sungguh tidak ada tarah gitu guys mudah-mudahan ini saya ngomel ini mewakili anu ya mewakili setiap hati dan perasaan youtuber pemula ini terima kasih terima kasih terima kasih